Selamat datang kembali di channel youtube saya, Helmy Laksono Video kali ini tentang sholat di Hong Kong, Mosque, Paris Terima kasih sudah like dan subscribe sebelum menonton video ini lebih lanjut Selamat datang kembali di hari ini, hari ini adalah hari terakhir dari bulan Ramadan tahun ini Semoga kita diberikan kesempatan untuk Ramadan tahun depan ya Amin, Ya Rabbul Amin Dan semoga amalan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT Dan diberi kesempatan lagi untuk berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan Nah kalau kalian mau lihat bagaimana suasana di kota Paris pada saat akhir Ramadan Dan sebenarnya tidak ada yang istimewa ya Karena disini juga orang-orangnya tidak merayakan atau tidak menjalankan ibarat puasa kebanyakan Hanya orang-orang muslimnya saja Dan Kalian bisa lihat di belakang saya Nah disini nih Itu adalah Menara Evel nih Disini nih Menara Evel Benar sekali sekarang saya ada di Hong Lismong 15 Tempatnya di depan Bogenel Itu artinya apa? Saya bekerja di malam hari raya Idul Fitri Dan saya berharap semuanya lancar Teman saya yang kerja pagi tidak terlambat Lalu saya bisa pergi ke Masjid besar Paris untuk melakukan sembahyang sholat di Idul Fitri Begitu Sampai jumpa besok musik keesokan harinya Drama pun dimulai diawali dengan telepon dari teman saya tWoRulululup Kuku elmi John Kan ya teman saya itu terlambat karena mencari sana sini tidak ada toko roti yang buka padahal dia harus mempersiapkan breakfast untuk tamu-tamu di hotel jadi yang kerserja ini adalah pemandangan menuju Masjid besar Paris karena sama sekali saya tidak punya waktu untuk merekam perjalanan menuju Masjid Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah guys Salat Id Klotar pertama Berjalan dengan lancar Dan terakhir Tepat waktu Kota baru dimulai Namun Petugas keamanan menyarankan Untuk keluar dari Area masjid Untuk memberi ruang Jemaah Solat Id Klotar kedua Ternyata pak security tadi Beneran guys Jemaah Solat Id Klotar kedua Telah menunggu di luar Lihatlah disini Begitu banyak Jemaah Yang mau masuk Wah wah disini Ternyata lebih banyak Lihatlah guys Mohon maaf guys Mengambilan gambar Kurang fokus Karena disini Undang-undang Melindungi Orang untuk Direkam Jadi kalau mereka Tidak terima direkam Mereka bisa menumput Oleh sebab itu Saya agak takut Di Eropa Perancis merupakan Negara yang memiliki Populasi Kaum muslim Yang tinggi Oleh sebab itu Tidak mengherankan Kalau disini Banyak sekali Orang Islam Lihatlah mereka Dari berbagai Suku dan bangsa Ini baru Paris loh Kalau diperhatikan Di belakang sana itu Sebentar Nah itu ada Polisi berkuda ya Saya lanjut Menggunakan Mikrofon ya guys Biar suara saya Lebih jelas Oh ya Kembali ke Polisi berkuda tadi Nah Selain polisi berkuda Ada juga Polisi yang menggunakan Mobil Sepeda Sepatu roda Dan sepeda motor Mereka semua itu Ditugaskan Untuk Menjaga keamanan Selama berlangsungnya Sholat Idul Fitri Sekadar informasi Masjid ini merupakan Museum dan Bangunan yang dilindungi Oleh pemerintah Perancis Tahun 2026 nanti Bangunan ini Akan berumur 100 tahun Semenjak Dibuka Jadi wajar saja Pemerintah Perancis Sangat berhatian Terhadap Masjid ini Termasuk Keamanannya Jadi Banyak sekali Suasananya Ini Kayaknya Gak enok Jadi saya agak sedikit Panik Karena Setiap kali Saya mau Filming itu Mereka kayaknya liatin Mereka takut banget Kalau di film Mereka takut banget Kalau diambil gambarnya Nih Di belakang saya tuh Banyak banget Oh my god Pardon Oke Pardon Madam Assalamualaikum Nah Selain Jamaah nih Juga biasanya Ada banyak Pengemis Tuh Lihat Semuanya Pengemis nih Satu deretan Ini pengemis Semuanya Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video